SELAJAJU CHIEN LING DAN GUSUN BERADA DALAM SATU TIP, GUSUN TERUS MENGIKUTI CHIEN LING Dia bahas juga soal pertama kali mereka main bareng, tapi langsung kena aska amat sama CHIEN LING Di sini pun terlihat Junan mengajari Xinyi main, tapi ketika dia melihat penguruh wanita yang disukai terpojokkan, dia malah berpindah dong, dia tak memperdulikan Xinyi Kasian banget sih Xinyi Cinta bertepuk sebelah tangan dong guys Xinyi dan GUSUN melihat hal itu, mereka langsung menembak mati si Junan Eh Junan masih sempat ngegombal pula, emang gak ada OB ini si Junan ini Setelah selesai bermain, mereka merayakannya sambil minum-minum dong ya, mereka merayakan keberhasilan ini Anak-anak sangat berterima kasih sama GUSUN Karena GUSUN lah mereka bisa jadi mewujudkan cita-cita yang tidak pernah mereka bayangkan bisa mereka lakukan ini Mereka juga meminta Xinyi untuk masuk ke divisi 9 saja Semua mendukung hal itu, dan GUSUN juga dengan terus mengajak Xinyi Tapi tiba-tiba Pak Jang datang, dia pun menyindir Chen Li GUSUN tak bisa tinggal diam, dia menjawab semua omongan Pak Jang Pak Jang pun mulai sindir-sindir GUSUN juga Tapi GUSUN bisa membalas dengan lebih tegas lagi Mereka aneh melihat GUSUN berani banget melawan Pak Jang Menurut Junan itu efek mabuk, keduanya memang sudah dari dulu seperti itu Junan menceritakan masa lalu mereka berdua dong, dulu mereka itu satu rekan Dimana Pak Jang itu senior dan GUSUN, Junan itu junior Keduanya dari dulu memang sudah suka berbeda pendapat Tapi tiba-tiba di satu titik mereka berdebat hebat dan memutuskan untuk berpisah Junan berusaha jadi penengah keduanya, tapi tak bisa dong ya Junan sampai harus jadi penyampai pesan juga Pak Jang pun merendahkan impian GUSUN GUSUN juga tak terima dong Mereka sama-sama kesal dan pergi meninggalkan Junan Oleh hasil mereka berdua adu main dart dong GUSUN dan Pak Jang ngiliran lemparnya GUSUN bisa melempar dengan baik Dan ada satu kali Pak Jang meleset GUSUN terus memberikan skor sempurna Pak Jang tak terima diajak-kirjak mereka Dia pun memarahi mereka GUSUN tak terima karyawannya ditegur Pak hasil keduanya malah mau berantem Mereka pun sama-sama menahan keduanya GUSUN sudah begitu mabuk Shen Ling pun mau mencari kunci mobil pada GUSUN Saat Shen Ling dan GUSUN sudah masuk ke dalam mobil GUSUN terlihat begitu teler Shen Ling jadi menatap muka GUSUN gitu Seperti mau melakukan sesuatu GUSUN tiba-tiba sadar Shen Ling kaget Dia berkata memasangkan sabuk pengaman untuk GUSUN GUSUN tak mempercaya itu Saat Shen Ling bilang mau memukul GUSUN Eh GUSUN malah percaya Shen Ling pun candain GUSUN yang sedang dalam mabuk ini Karena ucapan GUSUN semakin ngaco Shen Ling tak mau bicara lagi Dia dengan cepat mau bawa GUSUN kembali Besokannya terlihat GUSUN melakukan rapat dengan anak-anaknya Dia minta mereka masing-masing memberikan laporan dan ide baru Untuk perkembangan jalan palawan ini Karena hasil mereka bagus GUSUN berniat memberikan bonus ke setiap masing-masing divisi Dimana orang itu dinilai memberikan kontribusi yang baik pada tim Wehan memberikan fansing untuk menerima bonus itu Fansing minta kasih Shen Ling aja Tapi Pak Wehan bilang tak bisa Karena kata GUSUN Shen Ling bukanlah dari divisi kita Sedangkan di sisi proyek satu juga sedang melakukan rapat Disini Shen Ling menjelaskan ide-idenya Dia juga menjabarkan inovasi hewan peliharaan pada agen cinta Tapi ketika dia jelaskan dan geser-geser gambarnya Tiba-tiba terbuka isi chat grup divisi 9 Dimana mereka membahas kalau Shen Ling dapat bonus dari kinerja dia di divisi 9 Shen Ling disadarkan sama temannya soal chat itu Dia dengan segera menutup laptopnya Pak Jang tentu saja kesal dong ya Dia akhirnya memutuskan untuk meminta Shen Ling menjadi ketua tim agen cinta Biar karyawan dia tak ditarik oleh GUSUN lagi Di sisi lain Shen Ling senang sih naik jabatan Dia juga sedikit shock dengan hal yang mendadak ini Saat keduanya sudah pulang kerja mereka bertemu dalam lift GUSUN juga sudah mendengar soal Shen Ling yang dinaikkan jabatannya Dia memberikan selamat kepada Shen Ling Saat keduanya mau keluar dari lift Shen Ling dikagetkan dengan ada seekor kecoa Ibu Shen Ling mendengar teriakan anaknya Dia keluar mehat kondisi itu Dia pun menarik Shen Ling dan tanya apakah itu pacang kemu Shen Ling berkata itu adalah pimpinanku Ibunya langsung ajak kenalan dan lain-lain dong Biasa ibunya jadi semangat sendiri Tapi saat dia tahu GUSUN tinggal di seberangnya Tiba-tiba pandangan ibunya sedikit berubah lagi Dikira ini pimpinan Miss Queen gitu deh Mengingat ibunya ngomong udah agak melantur kemana-mana Shen Ling tiba-tiba mau bicara dan mengatakan rahasia Menengah ucapan Shen Ling, ibunya merasa anak dia sangat tak masuk akal Shen Ling takut pembicaraan ibunya ke arah yang aneh-aneh Dia dengan segera menarik ibunya masuk ke dalam rumah Kesokan paginya ketika Shen Ling bangun Dia kaget GUSUN sudah berada di rumahnya Dan sedang meminjit ibunya Ibu Shen Ling menyukai GUSUN lho rupanya Yang dianggap sangat perhatian serta rajin Dia minta GUSUN sarapan sama mereka Ibunya gemas sendiri melihat interaksi GUSUN dan Shen Ling Dia malah mau kayak comblangin mereka berdua gitu Giliran GUSUN terus-terusan dipuji Shen Ling terus-terusan kena ceramah sama emaknya Ibu Shen Ling pun menceritakan pengalaman dia dulu pas di sekolah sama ayah Shen Ling Mendengar sekolah ibu Shen Ling, Ibu Sun kaget Dia berkata ibunya dulu sekolah di tempat yang sama dengan ibu Shen Ling lho Ibu Shen Ling mendengar nama ibunya GUSUN Lupanya dia mengenal ibunya GUSUN juga dong Dia pun minta GUSUN untuk menjaga anaknya Karena baru dia mereka begitu berjodoh GUSUN tentu saja dengan senang hati mau menjaga Shen Ling Orang dia emang ada hati sama Shen Ling Shen Ling pusing dengan keadaan ini Apalagi GUSUN dan ibunya saling tukaran nomor HP lagi tuh Shen Ling berasa dia berada di sini sangat-sangat tidak dianggap Mereka berdua asik sendiri cuy Ibu Shen Ling terlihat sudah mau kembali GUSUN pun menawarkan diri antar ibunya Shen Ling Tapi Shen Ling gak mau terima bantuannya GUSUN GUSUN pun tetap mau antar dan ibunya Shen Ling tak menolak kebaikannya GUSUN Shen Ling benar-benar tak bisa melawan kedua orang ini Di sini terlihat Shen Ling terus menatap ke arah GUSUN GUSUN aneh kenapa Shen Ling terus menatapnya Tidak lama mereka bahas juga soal Pak Jang yang menaikkan jabatannya Shen Ling Menurut GUSUN Shen Ling dinaikkan jabatan untuk menahan dia tidak bisa ke divisi 9 Tapi GUSUN yakin cepat atau lambat Shen Ling pasti akan ke divisi mereka Shen Ling merasa tak semudah itu Tuh aku sudah dinaikkan jabatan lho GUSUN merasa masih banyak posisi yang lebih bagus di divisi mereka untuk Shen Ling Dan Shen Ling bisa semakin berkembang Mereka pun taruhan GUSUN berkata kalau kau benaran masuk ke divisi kami aku mau kau menyetujui satu hal Tapi dia belum mau beritahukan apa hal itu Saat Shen Ling mau masuk ke rumahnya dia mendengar tirakannya Xinyi Rupanya Xinyi juga takut kecoa lho Shen Ling juga takut dong Alhasil GUSUN mau bantu usir Tapi ketika dia mau buka lemari Shen Ling Shen Ling dengan cepat menahan Maklum di sana ada gambar GUSUN GUSUN tak fokus ke sana lagi Dia pun mengejar kecoa itu Ketika dia mau injak Eh sudah dilempar Shen Ling menggunakan sendalnya Dan kecoa itu pun meninggoy Tapi di sini GUSUN menyadari posisi sepatu Shen Ling yang aneh Shen Ling masih merasa itu mungkin tersenggol sama dirinya Tapi ketika malam hari Shen Ling yang sedang berjalan pulang Merasa ada orang yang mengikutinya Terus ada banyak bayangan orang gitu Dia pun panik Dia dengan cepat naik lift Ketika dia sudah mau sampai di rumahnya Dia mendengar langkah kaki di tangga Dia pun terus mendengar langkahan itu Dia panik dan dengan segera mengetuk pintu rumah GUSUN Ketika GUSUN membukanya Shen Ling dengan cepat memeluk GUSUN GUSUN bingung apa yang terjadi Dia minta Shen Ling jelaskan pelan-pelan Shen Ling berkata Dia merasa ada orang yang mengikuti dirinya Dia mendengar suara langkah kaki di tangga GUSUN pun pergi cek GUSUN akhirnya tersadar kembali Soal sepatu Shen Ling yang posisinya tak sewajarnya Akhirnya GUSUN sarankan cek CCTV Tapi tak terekam dong di tempat mereka Kata Sampam CCTV sana sudah rusak karena virus Karena dulu ada perkaraan orang Dan orang itu malu Serta mau menghapusnya Hal ini mengakibatkan sistem mereka bermasalah GUSUN pun mau bantu perbaiki Tapi Sampam itu memberikan beberapa alasan Karena dia tak berani ambil resiko Jika terjadi kerusakan yang lainnya GUSUN pun tak bisa melakukan apa-apa Karena memang ada prosedur dari pemilik gedung juga sih Akhirnya mereka memutuskan untuk lapor polisi Ketika di kantor polisi mereka pun melaporkan kejadian Pihak polisi pun akan memprosesnya Tapi disini GUSUN malah kena cerama GUSUN pun meluruskan dan senang-senang aja Dikatakan sebagai pacarnya Shen Ling Eh Shen Ling mau sibuk klarifikasi Pak polisi malah makin menjadi-jadi cuy Shen Ling tak bisa jawab lagi deh Mereka pun mau pergi GUSUN mau ganding tangan Shen Ling Tapi dia kena pukul Ketika keduanya dalam mobil GUSUN tahu Shen Ling pasti sedang tak tenang Dia memberikan minuman Dan membuat tombol panggilan darurat Pada ponselnya Shen Ling Ketika Shen Ling sedang dalam keadaan darurat GUSUN adalah kontak daruratnya Shen Ling pun sudah dalam rumahnya Tapi dia masih merasa tak tenang gitu Dia menggeser semua barang-barang untuk menahan pintunya Setelah selesai GUSUN malah mengetuk pintu Shen Ling harus menggesernya lagi GUSUN panik dong Kok lama banget Shen Ling bukanya ya Sampai-sampai dia mau dobrak pintu itu Akhirnya ketika dia masuk Shen Ling kasih tahu dong Dia apakan pintunya tadi GUSUN pun tahu Shen Ling masih tak tenang Dia memasang kunci pada jendelanya Dan menggantukkan baju pria pada jemuran GUSUN yang begitu perhatian pada Shen Ling Dia pun minta Shen Ling istirahat Dan jika masih tak tenang Kau lakukan penahanan pintu seperti tadi juga boleh Shen Ling pun menata baju-bajunya GUSUN yang tergantung pada jemurannya Dia diam-diam senang dong Diperhatikan GUSUN sampai segitunya Di sini telah Shen Ling keluar dari rumah Dia melihat Tangshin datang Dia tanya kenapa Tangshin bisa datang Tangshin berkata dia kebetulan ada lurusan di kota ini Makanya dia sekalian menemui Shen Ling GUSUN melihat ada pria menghampiri Shen Ling Dia pun kepo siapa orang itu Tangshin bertanya siapa si GUSUN Dia menebak GUSUN pasti pacar yang dikatakan Shen Ling itu Shen Ling hanya bisa anggut-anggut saja dong GUSUN sudah paham Tangshin tentu saja gak senang Dia pun memperkenalkan dirinya Tapi kayak rada gak ikhlas gitu Dia ajak Shen Ling nanti menemannya ke pernikahan salah satu kenalannya GUSUN adek kenapa coba harus ditemani sama Shen Ling Saat Shen Ling dan Tangshin mau jalan pergi GUSUN mau nyelip Tapi dia dihalangi sama Tangshin Bahkan didorong gitu GUSUN gak terima dong ya Tapi Tangshin ada aja alasan dia Shen Ling pun membela Tangshin Ketika sampai di kantor Shen Ling menerima pesan dari Tangshin Dimana Tangshin sudah memberikan dia pakaian Shen Ling tentu saja gak mau terima Tapi Tangshin banyak alasan supaya Shen Ling gak mengembalikan pemberian dia Dan pemberian Tangshin sudah tiba Dibawain lagi tuh sama si ketuain Shen Ling curhat sama temannya Dia tak ada rasa sedikit pun terhadap Tangshin Dia pun akan tetap kekem mau mengembalikan pakaian itu Shen Ling membuat janji makan siang dengan Tangshin Jam makan siang tiba GUSUN mencari keberadaan Shen Ling Dia pun pura-pura tanya sama temannya Shen Ling Teman Shen Ling berkata kalau Shen Ling pergi makan bersama temannya GUSUN sudah tahu deh siapa orang yang makan sama Shen Ling Dia dengan cepat menyusul keduanya Disini Shen Ling terlihat memaksa mengembalikan baju yang diberikan GUSUN GUSUN pun tiba Dia berkata kebetulan dia ada janji disini dan dibatalkan Ketika sampai dia langsung minta join Dia pun kayak sesuatu tahu seleranya Shen Ling Tangshin pun tak mau kalah Seperti biasa GUSUN masih sesuakan akting jadi pacarnya Shen Ling Tangshin menebak keduanya sudah pernah putus sebelumnya Karena Tangshin mendengar dari ibu Shen Ling kalau Shen Ling itu sedang lajang Dia juga memperingati Shen Ling soal pria-pria yang tidak baik dan lain-lain GUSUN mulai deh aktingnya lagi Dia pun sampai kayak merasa bersalah gitu Akting dia makin lama makin menghayati Shen Ling sudah tahu ini arahnya bakalan gimana GUSUN pun meranggul Shen Ling Shen Ling hanya mau deh pas rasa aja Dia sampai cubit pahaknya GUSUN loh Tidak lama Shen Ling dihubungi sama Fanshing Disini tersisa GUSUN dan Tangshin Keduanya pun udah sama-sama gak melakukan akting lagi GUSUN pun ngotot mau kembalikan uang baju yang dibelikan sama Tangshin GUSUN merasa dia punya hak untuk mengembalikan uang itu Tangshin sudah tak bisa menolak lagi dong ya Tidak lama GUSUN sengaja membuat kotor baju itu Tangshin tentu saja kesal Keduanya hampir berdebat Tapi GUSUN dengan pintarnya berakting dia tidak sengaja Shen Ling pun melihat hal ini GUSUN berkali-kali minta maaf dan mau bawa pakaian itu pergi laundry aja dong Tapi Shen Ling berkata mereka ada rapat penting GUSUN pun menarik Shen Ling keluar Dia menarik sambil gandeng tangan Shen Ling Shen Ling aneh sudah selesai pun masih gandengan tangan Shen Ling melepaskan genggaman tangan GUSUN Dia mau kembalikan uang yang sudah GUSUN keluarkan Tapi Shen Ling merasa ide akting pacaran ini boleh juga ya Mereka akan lanjutkan sampai Tangshin pergi dari kota ini Selanjutnya terlihat rumah Shen Ling pandang lampu Dia pun mencoba mengetuk pintu rumah GUSUN Tapi tidak ada jawaban Dia pun menelpon GUSUN Rupanya GUSUN lagi sibuk memperbaiki sistem CCTV di bagian pengamanan Dia pun memproses sistem itu Maka dari itu dia tidak menyadari kalau ada yang menelpon Shen Ling pun mencari cara untuk bisa menyalahkan kembali lampu rumahnya Saat dia asyik coba, Kak Tangshin muncul Dia aneh kenapa Kak Tangshin ada di sana Rupanya Tangshin mau temui Shen Ling dan ucapkan selamat tinggal Karena dia mau kembali Dia aneh kenapa GUSUN tidak datang membantu Shen Ling Tangshin pun mencoba membantu Shen Ling memperbaiki masalah listrik ini Dia pun memanggil tukang listrik Dan lampu rumah Shen Ling sudah berhasil nyala GUSUN juga sudah selesai memperbaiki sistemnya Dia melihat Shen Ling menelpon berkali-kali Dia sangat khawatir Dia dengan cepat berlari Ketika dia sampai di rumah Shen Ling Dia pun langsung melakukan akting lagi GUSUN pun terus memperlihatkan kedekatan dia dan Shen Ling Tangshin sudah tak sanggup melihat keadaan ini Dia memutuskan untuk segera pergi GUSUN melewarkan diri untuk antar Tangshin Keduanya pun berbicara dengan serius Tangshin tahu kalau GUSUN dan Shen Ling tidak begitu dekat Tapi GUSUN tidak memerlukan pendapat Tangshin sih Yang dia tahu kalau dia menyukai Shen Ling Dia minta Tangshin jangan gunakan status jadi abang dan tetangga Untuk terus dekat sama Shen Ling Tangshin minta GUSUN berhenti Dia memperingati GUSUN Selanjutnya terlihat GUSUN melihat seorang pria mencurigakan Dia pun menghampiri orang itu Rupanya itu adalah satpam apartemen mereka loh Dia beralasan mengintai orang yang mengunti Shen Ling Meskipun sedikit curiga GUSUN pun mempercayai orang ini Kesokannya GUSUN melihat orang itu lagi Dia semakin merasa feeling tak bagus sama orang ini GUSUN pun menelpon Shen Ling Selanjutnya telah Shen Ling dan GUSUN berjalan Sambil membawa koper GUSUN minta Shen Ling berakting dengan baik dengan dirinya Shen Ling pun mengikuti GUSUN GUSUN sengaja membuat satpam itu mendengar percakapan mereka Shen Ling merasa aktingnya sudah cukup Tapi GUSUN maunya totalitas Dia pun memeluk Shen Ling Pokoknya benar-benar kayak orang pacaran gitu deh Saat GUSUN pergi ruangan pun mati lampu Si penguntin mulai beraksi GUSUN mah sudah standby Dia langsung menangkap orang itu Dan melihat mukanya Dan ternyata benar tebakan dia Shen Ling pun bersemangat mau memukul orang itu GUSUN menahan Shen Ling Dan minta Shen Ling segera menghubungi polisi Keduanya pun sudah melapor Polisi penasaran gimana cara mereka menangkap orang ini GUSUN menceritakan trik-triknya Dimana dia sudah curiga Dia sengaja mendaftar ID KTPnya Dan dia pura-pura telpon Shen Ling dong ya Soh kasih tau kode rumahnya Nah dari situlah mereka menjebak orang itu Polisi merasa GUSUN sangat hebat bisa memikirkan cara ini Dia juga puji GUSUN yang bersikap seperti pacar yang baik untuk Shen Ling Mulai deh si GUSUN makin menjadi-jadi Mereka berdua pun berjalan pulang Tiba-tiba ada yang telpon bernama ibu mertua Shen Ling aneh Kok GUSUN ada ibu mertua sih? Rupanya itu ibu dia loh Shen Ling pun mengeluarkan suara Ibunya senang kalau Shen Ling lagi berdoaan sama GUSUN Rupanya ibu GUSUN mau minta kontak mamanya GUSUN Saat telpon sudah dimatikan Shen Ling aneh kok dinamakan begitu? Shen Ling menyadari GUSUN sepertinya sedang kesakitan Dia pun sampai di rumah membantu urut lehernya GUSUN GUSUN kesenangan dan malah makin isengkan Shen Ling GUSUN pun sudah bersiap kembali ke rumahnya Sebelumnya dia menutup jendela Shen Ling Saat GUSUN berjalan pergi Shen Ling mulai berpikir Kesokannya Junan mengirim Shen di grup Dia mau ajak mereka semua untuk ketemu sama pacarnya Shen Ling pun kaget Dia mau kasih tau Xin Yi Tapi Xin Yi rupanya sudah tau dong ya Mereka pun ketemuan di ruangan karaoke Junan memperkenalkan pacarnya kepada Shen Ling Wanita itu mengenal Shen Ling Salah satu teman GUSUN merasa Shen Ling begitu cantik realnya Tidak lama teman GUSUN tanya GUSUN mau dibantu atau tidak GUSUN tak butuh bantuan temannya Dia cuma minta temannya buat geser Biar dia bisa dekatan sama Shen Ling Temannya pun pura-pura ke toilet GUSUN mulai melancarkan aksinya Tapi semua tawaran dia ditolak sama Shen Ling Intinya berlawanan dengan apa yang mau Shen Ling lakukan deh Ketika dia ngajak Shen Ling main game Shen Ling sudah mau Eh Junan malah ngajak Shen Ling nyanyi Gagal maning deh trik berduanya GUSUN Saat mereka bersantai Tiba-tiba Suzung datang Memang dia tadi ada chat Shen Ling sih Tanya Shen Ling sedang berada di mana Dia pun datang menemui Shen Ling Mau memberikan semprotan anti maling GUSUN mengambil dan berkata barang itu kurang bagus Untuk mencaharkan suasana GUSUN ajak main game gitu Junan menentukan gamenya Dan mereka semua setuju Mereka main pernah dan tidak pernah Disini bukan jadi permainan game ramai-ramai Malah jadi adu pamer antara Suzung dan GUSUN Keduanya benar-benar terlihat versus berat Sampai yang lain hanya jadi penonton Ujung-ujungnya GUSUN bahas soal dia lajang sejak lahir Pacar Junan kaget Pria setampan GUSUN gak pernah pacaran Suzung juga merasa dia tak pernah pacaran Tapi GUSUN tetap menang dong Karena dia tak pernah memegang tangan wanita Karena Suzung yang kalah Suzung terkena hukuman Dia diminta untuk menelpon orang yang dia suka Junan pun berusaha untuk alihkan hukuman itu Tapi Suzung mau menjalankan hukuman itu Pengururu penasaran siapa orang tersebut Yang lain sudah sadar dong kalau Suzung akan menelpon Shen Ling GUSUN pun sengaja mau lihat posisannya Suzung Dan mau ajak orang-orang foto pakai HPnya Suzung Sama foto eh baterainya habis dong ya Alhasil Suzung gak bisa telpon Pengururu mau pinjamkan powerbanknya Junan dengan cepat menahannya Suzung mau cari penyewaan powerbank Karena Suzung sudah pergi mereka beramai-ramai mau pulang Karena merasa sudah sangat larut Di sisi lain Sin Yi sedang galau Shen Ling pun menemaninya Shen Ling tahu Sin Yi sedang patah hati Dia hanya bisa menemaninya sambil memberikan semangat saja Sin Yi benar-benar mabuk para Sampai-sampai Shen Ling kewalahan saat mengurus Sin Yi Kesokannya Suzung terlihat mau merayakan ulang tahunnya Tapi dia terlihat menunggu Shen Ling Ketika Shen Ling datang dia pun baru mau memulainya Mendengar keributan itu GUSUN pun keluar dari ruangannya Dia sadar kalau kue itu pasti sengaja dibuat pasangan dirinya dan Shen Ling Junan curiga dong Suzung pasti mau pernyataan cinta dia pada Shen Ling berjalan lancar GUSUN tak senang dong ya Ketika Shen Ling diminta potong kue GUSUN maju dan menganjurkan diri Dia sengaja merobohkan boneka Suzung Suzung udah kesel banget Saat Shen Ling asik makan kue Bibir dia belepotan GUSUN membantunya membersihkan Tapi Suzung juga gak mau kalah Dia pun bantu Shen Ling GUSUN kesal melihat Suzung terus mendekati Shen Ling Aroma cemburu begitu tercium guys Selanjutnya terlihat Shen Ling mendiskusikan hasil rencana dia pada GUSUN GUSUN menyetujuinya Dia pun meminta Shen Ling memanfaatkan waktu dengan baik Karena waktu Yuling sangat terbatas Jadi harus selesai tanpa cacat Shen Ling pun mengiakkan Selanjutnya Shen Ling pergi ke Divisi 1 Dan melakukan rapat dengan Pak Jang Pak Jang memperkenalkan salah satu orang kepada Shen Ling Shen Ling pun memperkenalkan diri Saat dia asik berbicara Fan Xing menelpon Pak Jang terus memperhatikan Shen Ling Shen Ling tak bisa angkat telepon itu Mereka pun harus melanjutkan pembicaraan itu Fan Xing terus menelpon Shen Ling benar-benar tak bisa mengangkat telepon itu sama sekali loh Ketika pembicaraan mereka sudah selesai Shen Ling melalui cepat berlari ke Divisi 9 Rupanya pertandingan Ling Yu dipercepat Sehingga dia tidak bisa menyelesaikan semua gerakannya dengan baik Yang lainnya juga kurang paham harus diarahkan gimana Jadi mereka hanya bisa merekam seadanya saja Shen Ling pun langsung lesu Gimana ini? Karena susah mengatur jadwal kembali dengan Ling Yu Semua orang terlihat menyalahkan Shen Ling Fan Xing mendengar hal itu Dia pun langsung menegur mereka yang cuma bisa gosip saja dan bukan cari solusi Sedangkan Shen Ling menghadap ke Gusun Dia merasa bersalah karena tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik Gusun merasa karakter Lin Ji sangat penting Mereka harus berusaha menyelesaikan video promosi ini Setelah itu Shen Ling dan Fan Xing bekerjasama untuk merakukan gerakan-gerakan yang ada Kedudunya bekerjasama dengan sangat baik Tapi karena ucapan Fan Xing, Shen Ling menjadi ada sedikit ide loh Shen Ling memberikan ide itu kepada Gusun Gusun tentu saja menyetujui idenya Shen Ling Shen Ling pun berusaha keras untuk melakukan kerjasama dengan pemilik alat ini Dia pun pergi menemui orang itu dan memberikan tawaran yang bagus kepada mereka Setelah mendengar penjelasan Shen Ling, orang tersebut pun menyetujui kerjasama ini Shen Ling akhirnya berhasil merekam gerakan Ling Yu Gusun juga puas dengan hasilnya Shen Ling berjanji tidak akan terulang lagi hal yang sama Mendengar ucapan Shen Ling, Gusun minta Shen Ling menentukan dengan baik pilihan dia Maksud dari kata-kata Gusun adalah Shen Ling hanya bisa fokus pada satu divisi saja sekarang Dia harus menentukan pilihannya Selanjutnya terlihat Shen Ling terus bergumam sendiri Dia bingung harus menentukan pilihan Dia sampai membuat perbandingan loh Tapi setelah dia pikir-pikir sebenarnya awalnya dia suka teriakana Gusun Setelah dia menekuninya, dia benar-benar jadi mencintai bidang ini Dia pun mau mencoba peruntungan menggunakan koin Koin itu terlempar dan diambil sama atasan mereka Atasan dia sudah melihat dari tadi, Shen Ling terlihat galau mau pilih yang mana Dia pun memberikan beberapa saran kepada Shen Ling Sebenarnya dia juga sudah tahu jawaban yang ada di pikiran Shen Ling Dari awal Shen Ling menciptakan Lindsay Stella sudah mau pindahkan Shen Ling loh sebenarnya Tapi Gusun tidak mau, dia mau Shen Ling sendirilah yang membuat keputusan Setelah mendengarkan beberapa perkataan Stella Stella meminta Shen Ling untuk ikutin kata hatinya Shen Ling pun sudah tahu apa yang harus dia pilih Shen Ling pergi ke ruangannya Pak Jang Pak Jang menolak Shen Ling pergi ke divisi 9 Dia kekak Shen Ling harus tetap menjabat posisi sekarang Dia merasa Shen Ling sangat berpotensi Tapi Shen Ling tetap mau pindah Dia tidak akan tinggalkan kerjaannya cuma-cuma Dia akan menyelesaikannya dan memimpin serta melakukan serah terima sampai tuntas Pak Jang masih menolak Dia minta Shen Ling kembali bekerja Shen Ling terlihat kebingungan gimana lagi nih Karena dia benar-benar mau ke divisi 9 Dia terlihat begitu stres Jundan senang Shen Ling memutuskan ke divisi 9 Dia mau ajak Gusun bantu Shen Ling Gusun tak mau ikut campur Dia mau menghargai Shen Ling yang memang mau melakukannya sendiri Tidak lama ibu Gusun menelpon Gusun minta Jundan diam Jundan tahu pasti Gusun masih belum jujur kepada ibunya Soal dia yang bekerja di bidang game Selanjutnya terlihat Shen Ling pergi menemui Pak Jang Dia melakukan negoisasi Di mana dia membantu Pak Jang membuat kerjasama dengan salah satu polukis handal Yang selama ini tidak bisa mereka dapatkan Sedangkan Shen Ling dengan gampang mengajak orang tersebut Dan orang tersebut sudah setuju Karena hal ini Pak Jang tidak ada alasan lagi buat menahan Shen Ling Shen Ling pun merekomendasikan rekan-rekan dia Yang menurut dia bisa menjabat posisinya Dia minta Pak Jang untuk mempercayai mereka Shen Ling pun membereskan barang-barangnya Dia terlihat begitu senang Ketua Yin yang selama ini suka reset sedikit sedih Shen Ling akan pindah loh Tapi isi ucapan dia berbeda sama perilakunya Shen Ling berterima kasih sama hadiah perpisahan yang disediakan Ketua Yin Shen Ling sudah tiba di divisi 9 Dia disambut sama Gu Shun Dia awalnya mengira Gu Shun mau memeluknya Padahal Gu Shun mau bantu dia bawa barang loh Sedangkan Su Zong menyiapkan festa penyambutan Shen Ling Dia memberikan bunga Sampai menyiapkan poster Di atas meja Shen Ling juga banyak sekali balon-balon loh Gu Shun pun menyindir persiapan Su Zong ini Gu Shun mengingatkan Shen Ling kembali soal taruhan mereka Shen Ling tentu saja ingat Gu Shun minta Shen Ling pergi ke suatu tempat bersama dirinya Dia akan memberitahukan waktu dan lain-lain Shen Ling pun setuju permintaan Gu Shun Selanjutnya rapat perusahaan Dimana Stella sudah menyiapkan tempat promosi untuk kedua proyek ini Hanya saja ruangannya yang berbeda Ada yang gede ada yang kecil Nah kedua proyek ini diminta bersaing secara adil Siapa yang bisa memenangkan posisi ini Yang akan mendapatkan tempat pemeran yang lebih besar Keduanya pun bersemangat untuk bersaing Mereka sama-sama sudah menyiapkan promosi masing-masing Gu Shun kembali Dia merasa video promosi mereka ada yang kurang Tapi menurut Junan sudah perfect Karena dia tahu si Gu Shun ini perfectionist Dia minta Gu Shun jangan terlalu khawatir Tidak lama Gu Shun aneh Sejak kapan Junan suka rangkai bunganya Junan berkata itu dari Shen Ling Dimana Shen Ling dapat bunga dari Su Zong Dan dia bagi-bagikan ke mereka Junan menyerahkan Gu Shun untuk segera bertindak Kalau tidak bisa kalah di sama Su Zong Kak harus seperti Su Zong Yang ada actionnya gitu Dia pun menyerahkan bunga pada Gu Shun Untuk diberikan kepada Shen Ling Gu Shun kesal Emang tak ada openg lah si Junan ini Di sini terlihat Shen Ling terkunci dari luar Karena pintu rumahnya tak berfungsi Dia coba telpon pemilik rumah Pemilik rumah minta dia cari tukang respirasi Tapi sudah malam tukang-tukang sudah tidak bekerja Alhasil Shen Ling pergi ke rumah Gu Shun dong Dia kasih tahu soal kunci rumahnya Gu Shun mencoba membantu Dan ternyata tak bisa terbuka Shen Ling bingung harus gimana Kalau mau nginap hotel KTP dia ketinggalan di dalam lagi tuh Gu Shun pun sarankan nginap di rumahnya saja Shen Ling masuk ke rumah Gu Shun Dia melihat Gu Shun menyediakan sendal wanita Dan beberapa barang-barang kapal yang ada di rumahnya Shen Ling penasaran siapa saja yang sering berkunjuk Shen Ling agak cemburu karena barang-barang kapal ini loh Shen Ling pun pinjam kamar mandi Setelah selesai mandi Dia melihat Gu Shun menyiapkan sebuah film Dimana Gu Shun ajak Shen Ling nonton film horror Gu Shun tahu Shen Ling takut Dia berusaha mendekat gitu Tapi Shen Ling kayak agak was-was dan tak tenang Gu Shun berkali-kali mendekat dan Shen Ling terus tanya Ada di titik dimana Shen Ling sudah ketakutan Gu Shun minta Shen Ling mendekat Shen Ling gak mau dong ya Gu Shun asal kalau dialah yang takut Maklum Shen Ling gengsi bilang dia takut nonton hantu Shen Ling pun mendekat Dan tiba-tiba dia makin takut Terus dia mendengar bunyi-bunyi gitu Dia mulai panik sendiri Padahal itu Gu Shun lagi nyemil keripik Susana makin menegangkan Horden pun tertiap angin dan terkena ke muka Shen Ling Shen Ling panik dan teriak Shen Ling takut nonton lagi Dia memilih untuk tidur Gu Shun melihat Su Zeng menelpon Shen Ling Dia mengangkat telpon itu Su Zeng aneh, bukannya kalian tak pacaran ya Kesokan paginya Shen Ling bangun Dia melihat Gu Shun sudah menyiapkan sarapannya Gu Shun memberikan pakaian ganti untuk Shen Ling Shen Ling agak sedikit tersinggung soal mau ngenjok Gu Shun loh Tapi dia tak mempermasalahkannya Tidak lama Gu Shun memberikan gelas untuk Shen Ling minum Shen Ling awalnya gak mau Setelah dia dengar penjelasan Gu Shun Dia jadi mau pake dong Dia pun kepo soal sendal cewek itu Dan soal bantal kapal itu Dia senang setelah mendengar semuanya punya jundan Mereka pun sudah bersiap mau pergi kerja Sebelum kerja mereka kasih makan anjingnya dulu Teman Shen Ling menelpon dan tanya Shen Ling nginap dimana Shen Ling berkata dia nginap di tempat Gu Shun Teman Shen Ling merasa Gu Shun begitu baik Dan sudah banyak membantu Shen Ling Dia yakin Gu Shun pasti menyukainya Shen Ling senang sih tapi dia gak berani banyak berharap Ketika di kantor Shen Ling pun diskusi sama Xin Yi Dan melihat Gu Shun sedang diskusi sama Junan Dia jadi kepikiran soal ucapan temannya tadi Dia terus memandangi Gu Shun Saat Su Zeng datang, geliran Gu Shun yang menatap ke arah Shen Ling Dia kurang senang melihat Su Zeng suka dekat-dekat Shen Ling Bahkan saat mereka rapat, Gu Shun terus mengintip dari luar Dia terus mengawasi keduanya Saat Shen Ling ke pantry, Gu Shun kepo apa yang dia bicarakan sama Su Zeng Karena Shen Ling terlihat begitu bahagia Shen Ling berkata dia diskusi soal poster dan lain-lain sama Su Zeng Gu Shun pun tak mau kalah Dia minta Shen Ling diskusi dengan dirinya juga bisa loh Shen Ling pun terlihat malu-malu disini Selanjutnya Shen Ling terlihat diskusi sama timnya Tapi dia mendapatkan pesan dari ibunya Yang meminta dia melakukan kencan buta Dia tentu saja gak mau Apalagi dia yakin ibunya pasti suruh dia pergi sama Tang Shin Tapi ibunya bilang bukan sama Tang Shin Sedangkan di sisi Gu Shun juga sama Ibunya minta dia pergi kencan buta Gu Shun menolak juga karena dia sedang sibuk kerja Shen Ling pun disini sudah tahu Orang yang disuruh pergi sama dia pasti Gu Shun orangnya Apalagi dia teringat sama ucapan Gu Shun yang berencana bawa dia keluar Karena ini dia pun jadi semangat Dia sampai meminta temannya mengeluarkan make up dan lain-lain Teman dia adik Tumpen banget si Shen Ling mau pergi kencan buta Selama ini mau dipaksa gimana pun gak pernah mau loh Pasti pria ini sangat istimewa ya Teman dia pun sangat mensupport kebahagiaan Shen Ling Gu Shun masih terus ragu sama video promosi mereka Apalagi dia mendengar wawancara seseorang Yang dia merasa ide orang itu sangatlah bagus Bahkan dia gak ada kepikiran sampai ke sana loh Jun Nan tahu ini obsesinya Gu Shun mulai aktif lagi nih Dia berusaha membuat Gu Shun untuk percaya diri dengan hasil mereka Yang menurut dia sudah sangatlah bagus Shen Ling terlihat sudah menunggu di tempat janjian Dia sudah berdandan dengan cantik Sedangkan Gu Shun masih gunda-gulana dengan video promosi mereka Dia masih tidak yakin untuk meluncurkan video mereka Dia merasa masih harus direvisi dan lain-lain Dia merasa semua ini masih tak cukup Jun Nan minta Gu Shun pikir betul-betul keputusan dia Karena ini kerja keras semuanya loh Kalau batal rilis, kerja keras semuanya akan sia-sia Di sini Shen Ling masih terlihat terus menunggu Gu Shun tak kunjung datang Dia kesal banget Dia mau hubungi ibunya dan tanya kenapa Gu Shun masih belum muncul Ibunya minta Shen Ling terus menunggu Tapi Shen Ling sudah sangat bad mood Sedangkan Gu Shun masih terus berpikir gimana solusi soal video promosi ini Jun Nan pun pamit pergi karena dia ada janji kencan Tidak lama Gu Shun keluar Dia melihat tempelan di komputer Shen Ling Kutempa janjinya sama dengan yang diucapkan ibunya ya Dia pun konfirm sama ibunya Dan ibunya berkata kalau anak itu adalah anak temannya Dan marga ibunya sama dengan marga ibu Shen Ling Dari sini Gu Shun sadar Orang yang dijodohkan dengan dia adalah Shen Ling Dia dengan cepat mau menyusul Shen Ling Tapi dia terkena kemacetan Dia pun menghubungi Shen Ling Sayangnya tak bisa masuk Shen Ling sudah terlanjur kecewa Karena dia menunggu-nunggu orang yang tak kunjung datang Gu Shun menunggu di dekat rumah Saat Shen Ling datang Dia pun berusaha minta maaf Tapi Shen Ling sudah terlanjur kesal Dia pun tanya keberadaannya Gu Shun Mendengar jawaban Gu Shun Dia masih tak bisa memaafkan lho Dia pun mau masuk ke rumahnya Bumbah dia kuncinya masih terlihat rusak Dan sialnya ponsel dia juga mati Alhasil dia pinjam pengisi daya sama Gu Shun Gu Shun terus-terusan minta Shen Ling nginap di rumahnya saja Shen Ling gak mau sama sekali Karena dia tetap keke mau masuk ke dalam rumahnya Dia menghubungi tukang respirasi Orang itu pun berkata dia bisa datang Asalkan bayarannya dilebihkan Shen Ling tak masalah Ketika orang itu datang memperbaiki Dia banyak sekali alasan Shen Ling memaksa si tukang harus bisa buka mahal ini juga Dia akan bayar mahal Dan akhirnya berhasil kebuka dong ya Orang itu bising melihat mereka berdua terus berdebat Dia mendorong keduanya masuk Tapi kunci itu masih tak bisa dibuka Keduanya jadi terkurung di dalam Shen Ling telpon orang itu lagi Orang itu merasa sudah larut malam Dia tak bisa kembali lagi Shen Ling berkata orang itu bisa datang besok pagi Apanya yang baik? Menurutku itu tak baik sama sekali Shen Ling paksa Gu Shun untuk melompat dari jendela Aunya Gu Shun mau nurut Tapi dibatalkan Dia berusaha buat jelaskan kembali Shen Ling gak mau dengar Dia gak mau lihat mukanya Gu Shun Eh gak lama Gu Shun terpeleset dan membuat dia berlutut Shen Ling pun kaget Dia minta Gu Shun untuk bangun Gak perlu sampai seperti itu Dia pun izinkan Gu Shun untuk bicara Dia jelaskan kepada Shen Ling kalau dia benar-benar tak tahu Orang yang mau dia temui adalah Shen Ling Dia jelaskan dengan detail apa yang terjadi Shen Ling pun melakukan beberapa pertanyaan Dan dia cukup puas dengan jawabannya Gu Shun Gu Shun juga terus mengeluarkan ekspresi sedih Shen Ling luluh deh Tapi Gu Shun sadar Shen Ling sedih Dia pun mendekat dan tanya pada Shen Ling Shen Ling merasa Gu Shun tidak akan paham maksudnya Jadi dia malas banget buat jelaskan panjang lebar Shen Ling mau masuk ke kamar Gu Shun mau pinjam pakaian Shen Ling masih sempat ngajik-ngajik Gu Shun Gu Shun berkata Kan aku pernah tinggalkan baju-baju aku Shen Ling minta Gu Shun ambil sendiri Ketika Gu Shun membuka lemari pakaian Shen Ling Dia melihat ada lukisan dia di sana Dia jadi teringat soal pernyataan cintanya Shen Ling Dan cara dia menolak Shen Ling dulu Dia pun berjanji mulai sekarang dia tidak akan membiarkan Shen Ling menderita lagi Kesokan paginya Shen Ling kebangun Dia melihat Gu Shun Dia pun mendekat Dia terus menatap Gu Shun Dan dia memegang bulu matanya Gu Shun Gu Shun terbangun Dia kaget Dia jatuh di atas Gu Shun Sialnya rambut dia tersangkut Membuat dia sulit untuk bangkit Eh tukang perbaiki kunci masuk Dia melihat adegan ini Dia gak jadi tagi duit perbaikan Shen Ling mau jelaskan Tapi orang itu terlanjur pergi Dia mau bangkit berdiri Gu Shun menahannya Dan membantu Shen Ling melepaskan rambut yang tersangkut Setelah selesai Shen Ling malu banget Junan menelpon Gu Shun Tapi dia mendengar soalannya Shen Ling Dia mau menyampaikan soal video promosi itu Gu Shun minta dibahas nanti saja Saat di perusahaan terlihat Pak Jang menemui Stella Junan pun datang Dia berkata dia mewakilkan Gu Shun Pak Jang merasa proyek 1 sudah siap menonjurkan agen cinta mereka Dengan update versi terbaru Saat asik bahas Gu Shun muncul Dia berkata kalau dia akan menunda perilisan video promosi Karena hal ini Gu Shun dan Divisi 9 dikritik sama Dewan Direksi Mereka jadi meragukan Divisi 9 dalam menciptakan 3A Tim Divisi 9 juga bingung dengan keputusannya Gu Shun Mereka merasa semua kerja karas mereka jadi sia-sia kalau begini Shen Ling juga melihat kalau Jalan Pak Lawan dikritik habis-habisan di Weibo Gu Shun merasa dia punya pemikiran tersendiri Dia minta waktu tambahan 5 hari lagi Dia akan memberikan yang lebih baik lagi Tapi para Dewan tak terima Bahkan gilanya mereka mau membuarkan Divisi 9 ini lho Soo Jung paham pemikirannya Gu Shun Karena saingan mereka orang luar Jadi pasti Gu Shun pengen yang terbaik buat Jalan Pak Lawan ini Gu Shun tetap kekep meminta waktu 5 hari Direksi memberikan kesempatan Gu Shun juga berjanji Jika tak bisa lakukan Dia akan menerima semua konsekuensinya Direksi pun setuju dengan perjanjian ini Gu Shun kembali melakukan rapat dengan yang lainnya Dia minta maaf Dan minta mereka berjuang sedikit lagi Semua pun akan berjuang bersama Gu Shun Untuk menyempurnakan kembali video promosi mereka Gu Shun minta Chen Ling kembali bersama mereka Chen Ling yang dalam perjalanan berusaha Ajak Gu Shun bicara dan menghibur Gu Shun Tidak lama Chen Ling memeluk Gu Shun Dia memberikan semangat supaya Gu Shun tidak down Gu Shun kaget dengan perlakuan mendadak dari Chen Ling ini Saat di rumah Chen Ling mulai mau memikirkan cara membantu Gu Shun Dia membaca sebuah artikel Dari sini dia ada sedikit ide Ketika mereka melakukan rapat Chen Ling mengemukakan ide dia Mereka merasa ide Chen Ling sangatlah bagus dan bisa diterapkan Karena ide yang bagus ini Mereka pun jadi kepikiran ide-ide yang lebih inovatif lagi Dan menurut Gu Shun itu bisa diterapkan semuanya Dan mereka akan berusaha keras untuk merealisasikannya Chen Ling pun mau membantu Fan Xin memberikan tugas kepada Chen Ling Chen Ling senang dan akan melakukannya sebaik mungkin Di tim proyek 1 mereka mendengar ide Gu Shun Cuma menurut Pak Jiang tidak mudah untuk diselesaikan Karena orang dan waktu yang terbatas Pak Jiang yakin mereka akan memenangkan stand ini Mereka juga punya ide cedangan yang lain Chen Ling pun menyerahkan idenya ke rekan lain untuk didiskusikan Dia malah dikritik dan diagap menjadi beban Tapi Chen Ling tak ambil hati Dia akan merevisinya kembali Chen Ling terlihat begitu stres dan bingung Suzong datang menghampirinya Gu Shun juga Akhirnya keduanya mau kasih Chen Ling minuman Chen Ling tak mau berada di tengah-tengah mereka berdua Dia memilih kabur Chen Ling sudah menyelesaikan kembali Dia menyerahkan pada rekannya Dan kali ini hasil desainnya diterima dengan baik Dia juga dipuji dong ya Akhirnya dia bisa membantu tim Sedangkan di sisi Gu Shun dan Jun Nan Mereka melihat hasil revisi video promosi itu Besok sudah siap rilis Mereka cukup puas dengan kerja keras tim mereka Gu Shun terlihat begitu lelah Chen Ling melihat Gu Shun kelelahan Dia masuk dan tanya keadaan Gu Shun Dia pun cek suhu tubuhnya Gu Shun Oke gengs, kita berjumpa lagi di part selanjutnya ya Jangan lupa untuk terus ikuti review dari Cece Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya ya 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 Terima kasih telah menonton ya